Sebanyak 48 bangunan di Hualien terkena dampak gempa Taiwan, di mana 4 diantaranya mengalami kerusakan parah. Pemadam kebakaran Hualien bahkan mengalami kesulitan karena sudut kemeringan dari bangunan itu sendiri. Upaya penyelamatan dilakukan dengan cepat di Taiwan setelah gempa berkekuatan 7,3 skala licher, menghantam wilayah tersebut pada hari Rabu pagi dan membuat banyak gedung bertingkat miring. Gempa tersebut telah menewaskan 9 orang dan melukai 1.011 orang lainnya. Di Hualien, sebuah daerah di sebelah utara pusat gempa di pantai timur Taiwan, sebanyak 48 bangunan terkena dampak gempa, 4 diantaranya mengalami kerusakan parah. Sebagian besar penduduk dievakuasi dengan selamat. Sebuah bangunan 10 lantai di Hualien, yang disebut gedung Uranus, yang merupakan gabungan dari rumah dan toko secara dramatis terlempar keluar dari tempatnya akibat gempa dan tampak hampir untuh. Su Jin Hui, kapten dari unit perbaikan diri dari Departemen Pemadam Kebakaran Kabupaten Hualien, mengatakan bahwa sudut kemiringannya menimbulkan kesulitan dalam operasi penyelamatan. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Upaya penyelamatan masih berlangsung ketika Deng Xingqiu, Direktur Departemen Konstruksi Hualien, mengatakan kepada wartawan tentang rencana untuk melakukan investigasi dan merobohkan bangunan tersebut. Terima kasih telah menonton! Gempa sendiri terjadi pada pukul 7.58 hari Rabu lalu dan pusat gempa di pantai timur pulau terpantau pada 23,81 derajat lintang utara dan 121,74 derajat bujur tibur pada kedalaman 12 km Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang